Habib Umar Rasegaf dilaporkan ke polisi. Ia dilaporkan atas aksinya melawan petugas ketika melanggar PSBB, dan tidak terima disuruh putar balik proses penyelidikan sedang kita lakukan. Yang pertama kita cek nopol kendaraan yang ada di video tersebut. Kemudian kita akan minta keterangan petugas yang ada saat itu. Baik Aparat, Kepolisian, TNI, Satpol PP hingga Petugas Dishub, kata Kabit Humas Pol Dajatim Kombes Truno Yudowisnu Andiko. Kamis, tanggal 21 Mei 2020, selain itu, pihaknya juga akan memverifikasi video yang viral di media sosial tersebut, guna memastikan keasliannya. Kita cek apa benar video tersebut tanpa editan, tanpa ada bagian yang dipotong. Nanti dicek digital forensiknya, jelasnya. Sementara ke Satpol PP Surabaya, Edi Kristianto mengatakan, laporan yang dibuat ke polisi bukan atas nama Satpol PP, melainkan petugas gabungan. Sebab di video itu tampak Habib Umar Rasegaf sempat bersitegang dan saling mendorong dengan salah satu petugas Satpol PP, laporan dibuat oleh petugas gabungan yang terlibat insiden saat bertugas di lapangan. Ada Satpol PP, ada polisi, ada linmas. Jadi bukan Satpol PP yang melapor, kata Edi. Edi kemudian menjelaskan soal pelanggaran yang dilakukan Habib Umar terkait PSBB. Yakni soal aturan penggunaan masker dan jumlah maksimal penumpang dalam sebuah mobil, kita sudah coba melakukan edukasi, menjelaskan bahwa selama pelaksanaan PSBB wajib pakai masker. Sementara mereka tidak memakai masker dengan alasan di dalam mobil, jelas Edi, petugas memberi solusi, dua orang turun, nanti yang dua orang di antar petugas. Tetapi mereka marah-marah merasa tersinggung. Imbuhnya, sebelumnya diberitakan, video Habib Umar memarahi hingga mendorong petugas PSBB Surabaya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 20.05 sore, eristiwa itu terjadi di pos cekpoin exit tol satelit, Surabaya. Petugas PSBB menghentikan kendaraan Toyota Camry dengan Nopole N1B dari arah Malang yang akan masuk kota Surabaya. Namun karena sang sopir tidak mengenakan masker dan jumlah penumpang mobil melebihi kapasitas kendaraan tersebut diminta putar balik. Sang Habib tersebut lalu turun dari mobil dan memarahi hingga mendorong petugas. Puncaknya, pengasuh majelis Raudotu Salaf, Bangil. Pasuruan itu nyaris adu pukul dengan petugas Satpol PP. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.